Hai selamat datang ke video kali ini ini sifatnya saya cuma ingin memberikan penawaran saya akan bikin tutorial audio online tutorial ini bisa dilaksanakan melalui Zoom session jadi kalian bisa melihat gimana track DAW nya terus kalian juga bisa berbicara langsung dengan saya dan juga satu lagi adalah setiap sesi itu semua akan direkam jadi data dari pihak saya akan saya kirimkan ke Anda jadi misalnya kan namanya Zoom selalu mungkin ada koneksi masalah koneksi jadi untuk biar lebih mudah kalau ada yang kurang dimengerti file itu saya upload ke YouTube saya bikin unlisted cuma yang private aja bisa lihat nah saya kasih linknya ke anda anda bisa lihat kembali semuanya tutorial yang diambil sebelumnya jadi tidak ada ceritanya anda bakal lupa atau gimana semua bisa direview kembali nah demo yang paling baik menurut saya adalah memberikan cuplikan dari video-video tersebut beberapa menit kedepan Anda akan dengarkan dan saksikan bagaimana salah satu sesi video Zoom saya dengan salah satu murid saya selebihnya mengenai detail bagaimana caranya segala macam silahkan cek website saya musisikamar.com disana ada disana ada email address atau WhatsApp untuk kalian berkomunikasi dengan saya untuk bertanya lebih lanjut ya sekian terima kasih udah pada ngerti nggak semua nih mas bagian-bagiannya apa aja kalau semuanya belum sih mas iya jadi misalnya gini ya saya jelasin ya enaknya Cubase itu ini saya dari nyoba semalam doang sih jadi semua itu bisa kita atur dari kiri ini bagian kiri ini ini inspecternya ini ya iya mas misalnya kita punya inspector bisa ngatur volume disini fanning sama track delay in milisecond track delay ini artinya kalau misalnya si mas yang ngerekam audio kan merasa telat datangnya kan kita bisa force biar dia main lebih cepat gitu jadi dia ada track delay in milisecond nah terus bagian ini kita bisa ganti midi inputnya sekarang midi input tuh gini loh ada plugin yang kita bisa mengirimkan midi ke plugin lain gitu kita bisa setup disini nah berikutnya disini ini jadi ngasih lihat plugin apa yang kita pakai gitu loh eh tapi mau saya kelihatan kan ya kelihatan ya jadi ini plugin apa yang kita pakai piano tech saya suka pakai piano tech ini piano karena dia saiznya kecil kalau kayak easy keys adaptive piano segala macem itu kan saiznya giga kan kalau ini saiznya cuma berapa ratus mega gitu dan kita bisa ganti langsung nah terus disini kalau males ini ya kalau misalnya kita punya track disini easy keys biasa kita masukin eq disini kan kalau di keybase pakai studio ya kan mas ya nah studio eq yang disini sama dengan yang di kiri ini jadi kalau mau gak usah capek-capek buka konsol lagi segala macem dari sini aja edit eq nya dan kemudian disini audio insert sama fungsinya kalau masih naro plugin efek kan disini juga nah terus di atas ini mas ini tools ya bagian tools ini selek kan iya mas selek normal size saat mau milih kalau ini mau milih bagian mana seberapa segini gitu itu bisa kita edit atau kita cut misalnya si masnya ah bagian ini salah hapus rekam lagi disini bisa itu fungsinya disini tekan aja angka 2 select untuk memilih 2 untuk kita pilih berapa banyak gitu kalau select kita tekan langsung audionya semuanya kalau 2 berapa banyak kita mau gitu kemudian draw draw ini bisa dipakai disini biasanya draw itu buat menggambar drum ya mas bisa iya buat drum buat midi itu aja sih draw misalnya erase standar nah kemudian disini ada split split itu misalnya kita mau misahin audio split aja disini jadi di 2 gitu lah berbeda ulang lagi saya punya ini split saya misalnya mau memindahin track ini ke track audio baru gitu nah karena kadang-kadang kan misalnya ini ada 2 loop saya mau loop yang ini dikasih efek gitu yang ini enggak ya terus disini zoom biasa zoom out zoom in mau ganti zoom tekan control biar zoom out kalau mau zoom biasa zoom in enggak usah tekan apa-apa pilih aja zoom disini kenapa kita pakai zoom kadang-kadang kan ini dilihat buat nanti vari audio gitu segala macam karena kita kadang suka timing salah kan kita lihat disini ujungnya mulai salah kita geser manual bisa geser otomatis bisa gitu loh terus glue ya tadi ada yang berdua ini kan terpisah kita glue aja jadi satu track audio baru sendiri kenapa pakai kayak gini buat nyatuin ya mas iya buat nyatuin sama mute ya mute kalau misalnya kita mau bagian tertentu mute kadang-kadang kan ini kita bisa mute disini tapi ini kan semua track kita mau ini diem diem aja dulu udah jadi ini aja yang diem ya ini tetap hidup bagian tertentu warna kita bisa ngasih warna ke track karena ini kan di sini kalau mau kreatif kasih warna aja kalau misalnya kita merasa kumpulan string biasanya kan string itu kan violin viola cello itu kan daripada bingung bedainnya kasih warna aja satu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Terima kasih.